Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Youtube-nya Agung Siluler Oficial. Setelah kemarin kita upload untuk Renault 8T 5G versus Vivo V27 5G. Nah, dan sekarang kita tes kamera untuk adiknya ya, yaitu Vivo V27e versus Oppo Reno 8T. Untuk harganya sendiri, Vivo V27e ini ada 2 harga. Yang pertama ada yang RAM 8 per 256GB dibanderol dengan harga Rp 4.299.000. Dan untuk varian RAM 12 per 256GB dibanderol dengan harga Rp 4.899.000. Ini beda halnya dengan Oppo Reno 8T. Ini ada 1 varian ya, yaitu varian RAM 8GB per 256GB dibanderol dengan harga Rp 4.899.000. Nah, untuk harganya sendiri udah bisa kelihatan ya. Untuk Renault yang dibanderol dengan harga Rp 4.899.000. Dia dibekali dengan RAM 8 per 256GB. Kalau misalkan kalian beli Vivo V27e, kalian dapat di RAM 12 per 256GB. Kalau misalkan kalian pengen RAM 8, untuk Vivo V27e ini dibanderol dengan harga Rp 4.299.000. Oke, sebelum ke tes kamera, kita ulas sedikit untuk spesifikasi singkat Vivo V27e versus Oppo Reno 8T. Terima kasih telah menonton! Nah, dan sekarang saya tampilkan untuk hasil tes kamera antara Vivo V27e versus Oppo Reno 8T. Hasilnya ini dia. Yup, dan ini dia untuk perekaman kamera depan di resolusi 1080p 30fps. Kamera depan ataupun kamera belakang Vivo V27e ataupun Reno 8T ini mentok di 1080p. Jadi belum support 4K ya. Namun yang membedakan, frame per second di Vivo V27e bisa di 60fps. Kita coba bawa jalan. Adap sumber cahaya, hasilnya seperti ini. Menyamping sumber cahaya. Membelakangnya sumber cahaya. Coba tirai oleh kalian dari kualitas audionya sendiri atau kualitas pergerakannya sendiri. Lebih rekomen yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Ini saya tidak menggunakan tripod ataupun mic eksternal. Jadi ini bener-bener real bauan handphone. Kita agak cepat jalan ya. Dan sekarang kita coba record di kamera belakang. Ya, selanjutnya untuk perekaman kamera belakang. Kita ambil di resolusi 1080p 30fps. Baik untuk Reno 8T ataupun Vivo V27e. Jadi kita samakan dulu untuk resolusinya ya. Yuk. Kita coba sambil vlog ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kalian vlog menggunakan Oppo Reno 8T ataupun Vivo V27e. I'm chasing good vibes. I don't want to spend another night's sad ride. Laying in my bed thinking that I might die. While I'm waiting in my room for the sunlight. Gotta live life. So don't cry. Gotta wake up every morning, give it a try. That's fine. All your demons can be heard and sound. You're so right. You're together. Not forever. But you'll be fine. You gotta live life. Making changes from all the same shit. Thank you'll be great. Father the light. I wanna break this. I been thinking about my life again. Really sorry to my only friends. I been coming down never stick around. Coba tela kalian ya dari kualitas audio. Lebih recommend yang mana? Ataupun kualitas pergerakannya lebih record yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Coba bandingkan sama yang tadi ya sama yang di resolusi 1080p 30 frames per second sebandingkan dengan komper yang ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!